Allahuakbar, Allahuakbar, kabar bahagia dan jalur umum sekarang dibuka kembali oleh petugas Masjidil Haram Masya Allah, ini jalur yang belum pernah dibuka dan sekarang sudah bisa dibuka Masya Allah, ini seperti mimpi loh sahabat salam melihatnya di hari normal pun Ternyata sekarang sudah rame banget jemaah yang melaksanakan tawab ini Subhanallah, sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban wikm, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua, mudah-mudahan sahabat-sahabati semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan mudah-mudahan tidak kekurangan sedikit apapun, amin ya rabbal alamin Dan di video kali ini, sahabat salam baru saja selesai melaksanakan tawab Dan insya Allah akan menuju ke sa'i atau shafa dan marwah Dan tentunya sahabat salam tidak bosan-bosannya untuk selalu mendoakan para sahabat-sahabati Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segera akan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang, mudah-mudahan Allah segera akan lunasi hutangnya Dan bisa segera sampai ke belitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah Dan kita akan lihat apa saja sih peraturan-peraturan terbaru Melihat semakin dekatnya dibuka pelaksanaan ibadah umrah dari Indonesia Dan seperti apa suasana nanti disayi, pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai Nah, kita menuju ke sa'afah dan marwah Dan disini, di jalur sa'afah dan marwah ini Ada air zam-zam yang memang dikhususkan untuk jemaah umrah Tuh, sudah ditata di sepanjang jalan Baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri Tak bisa lihat Dan disana bisa menikmati secara gratis ya Tidak dapat tugas lagi Oh, ini ditutup loh sahabat Jalurnya sudah ditutup Oh, ini biasanya jalur ini dan sekarang ditutup loh Tuh, sekarang sudah tidak diperbolehkan masuk lagi nih Oh, berarti ini ke kanan ya Kita ikuti dulu ke kanan Saya belum pernah selama Selama saya melaksanakan umrah setelah pandemi ya Ini baru pertama kali saya melewati jalur ini Dikarenakan dari pertama dibuka laksanaan umrah Saya selalu melewati tangga itu Ekspator itu Dan ataupun tangga dua Dan sekarang ini lantai dasar Dan perlu sahabat-sahabat ketahui Bahwasannya semakin dekatnya dibuka Pelaksanaan ibadah umrah dari Indonesia Banyak peraturan-peraturan Terbaru ya dari pemerintah nih Karena terus terang Jemaah Indonesia itu termasuk jemaah yang paling ditunggu-tunggu oleh Warga Arab Saudi wabil khusus di Masjidul Haram ini Karena selain dari perhotelannya Pertokohannya Karena jemaah umrah itu paling banyak itu dari Indonesia Nah, kita jalurnya ke sini Oh, ada dua pintu loh sahabat Subhanallah Lihat nih Oh, sekarang sudah ada dua jalur Masya Allah, tabarak Allah Allah wakbar, Allah wakbar Kabar bahagia Dan jalur umum sekarang dibuka kembali oleh Oleh petugas Masjidul Haram Masya Allah, tabarak Allah Jadi sekarang jalur yang dulu Ternyata sekarang sudah dibuka ini sahabat Subhanallah Perlu diketahui oleh para sahabat-sahabati semua Bahwasannya memang Ini adalah Ka'bah Tempat tawab Dan sekarang langsung bisa masuk ke Sini, ini jalur yang memang Sebelum pandemi dibuka Setelah pandemi memang tidak pernah dibuka Dan sekarang dibuka kembali nih Sahabat Masya Allah, tabarak Allah Tuh Subhanallah Aduh, bahagianya ya Jalur ini sekarang sudah dibuka Tentunya para sahabat dan sahabati Yang pernah menjalankan ibadah umrah Sebelum pandemi sudah pasti tahu Jalur ini Subhanallah Aduh, seneng sekali Informasi terbaru ini Masya Allah, tabarak Allah Ternyata jalur Terbaru di syakir ini Sekarang sudah dibuka loh Oleh pemerintah Arab Saudi Yang memang Karena melihat dengan Kualitas apa Banyaknya jama'umrah saat ini Benar-benar Banyak banget Dan bahkan Di pelataran tawab itu Sudah penuh loh sahabat Makanya Saya lihat kalau misalnya Jama'ah Diarahkan ke tangga yang barusan Kayaknya Akan Berdesak-desakan Karena dari sakin banyaknya Walaupun di hari biasa Oleh sebab itu Sangat Apresiasi banget Kepada pemerintah Arab Saudi Dengan Dibukanya Jalur umur ini Tentunya Mudah-mudahan Saudara-saudari kita Wabila khusus dari Indonesia Mudah-mudahan Secepatnya bisa datang Segera Bisa menunaikan Ibadah hajiran Ibadah umrah Ini sahabat Allah Kita pastinya Sudah sangat tahu ya Yang pernah menjalankan Ibadah umrah Pastinya sudah pernah Melewati jalur ini Dan ini adalah Tempat Imam Ini kok kesini Kita lihat dulu Disini sahabat Oh ini juga bisa dibuka Sekarang loh sahabat Kita lihat dari atas Subhanallah Ini jalur Yang belum pernah dibuka Dan sekarang sudah Bisa dibuka Subhanallah Kita bisa lihat Masya Allah Tabarakullah Masya Allah Tabarakullah Tuh sahabat Allah Bagbar Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahi Allah Allah Habbar Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahi Allah Merinding loh sahabat Salam Subhanallah Jadi sekarang Jalur-jalurnya Sekarang sudah dibuka Bebas loh sahabat Masya Allah Masya Allah Tabarakullah Dan biasanya Ini langsung Turunnya itu Langsung disafa Barusan Jalur ini langsung Kesafa Tuh langsung tembusannya Kesana Masya Allah Tabarakullah Sekali lagi Ini informasi yang Sangat gempa Makan sekali Untuk sahabat ketahui Bahwasannya Sekarang Peraturan-peraturan Terbaru Terkait dengan Dibukanya Jalur-jalur umum Di sahabat Ini benar-benar Subhanallah Saya tidak bisa Mengungkapkan kata-kata Kecuali ucapan Subhanallah Atas segala nikmat Yang Allah berikan Dan Apa ya Kesempatan Bisa melaksanakan Ibadah umroh saat ini Dan bisa memberikan Kabar-kabar Kepada sahabat Dan sahabati Terkait dengan Peraturan-peraturan terbaru Dengan dibukanya Jalur-jalur umum Khususus Para jama'umroh Yaitu Di sahabat dan marwah Dan ini adalah tempat matrim Biasa Dan sekarang kita akan Ke safa Lewat jalur bawah ya Nah Kita Masuk ke Jalur umum Sahabat Masya Allah Kita sudah melihat Barusan Nah Inilah jalur umum Yang belum pernah dibuka Selama hampir 2 tahun Dan sekarang Sudah dibuka kembali Masya Allah Tabaratullah Allah akbar Subhanallah Nah Kita sekarang Langsung menuju Ke safa Nah kita Langsung menuju Ke safa Ya Allah Ini bener-bener merinding Sahabat salam hari ini Masya Allah Kita bisa lihat bersama Ini antusias para jama'ah Yang dari Marwah ke safa Memang betul-betul banyak banget Ini jama'anya Masya Allah Tabaratullah Terlihat sekali Sahabat Bagaimana antusiasnya para jama'ah Walaupun di hari normal Dikarenakan memang Saat ini sudah Dibuka bebas oleh Pemerintah Arab Saudi Terlihat sekali Ini banyaknya jama'ah Dan jama'ah dari berbagai negara yang berdatangan saat ini Subhanallah Bener-bener membuat merinding loh Sahabat salam melihatnya Dikarenakan sekarang Dari negara-negara yang sebelumnya Tidak bisa datang ke sini Dan sekarang sudah bisa datang Kita doakan bersama Mudah-mudahan secepatnya Negara kita Indonesia Mudah-mudahan secepatnya Bisa datang Untuk melaksanakan ibadah haji Dan ibadah umrah Subhanallah Dan perlu diketahui sekali lagi Bahwa asalnya Banyak peraturan-peraturan terbaru Terkait dengan Jalan-jalur Jalur bebas Yang sudah dibuka Umum oleh pemerintah Arab Saudi Yaitu jalur Dimana Ketika kita masuk ke Tempat saat ini Dan ternyata yang awalnya Ditutup Dan sekarang sudah dibuka Oleh pemerintah Arab Saudi Mudah-mudahan Sekali lagi kita doakan Mudah-mudahan secepatnya Indonesia bisa segera datang Untuk menjalankan ibadah haji Dan ibadah umrah Amin Ya Rabbul Alamin Subhanallah Sahabat Dan jantinya Jum'ah yang Melaksanakan Saing Subhanallah Ramin sekali ini Masya Allah Barakullah sahabat Subhanallah Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Rabbi Sahabat Masya Allah Mudah-mudahan Seterusnya kembali normal Dan Saya doakan Untuk semua para sahabat-sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan oleh Allah Sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah Segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah Segerakan menasih hutangnya Dan bisa segera sampai kebaikullah Bisa segera menunaikan Ibadah haji Dan ibadah umroh Amin Ya Rabbi Subhanallah Melihat atas Siasma rajim Ya Allah Merindik Sahabat Bener-bener Seperti lautan manusia Sekarang Ya Allah Ya Rabbi Aduh Ya Allah Bikin menangis Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Semua Bungi khusus yang ada di Indonesia Bisa segera Sampai kebaikullah Amin Ya Rabbi Alamin Amin Ya Rabbi Alamin Allah Ini sahabat Alhamdulillah Terima kasih Allah Hubutan Apa ini Ada pembagian Itu pembagian Ada pembagian Filma Kita Jalan-jalan Masya Allah Hari ini penuh loh Ya Allah Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Kita lari-lari ke jir Masya Allah Dan sekarang Perli ketahui Oleh para sahabat Dan sahabati semua Di Masjidil Haram Di Masjidil Haram itu sekarang Sudah banyak ya Pembagian Kurma Oleh petugas-petugas Masjidil Haram Masya Allah Tuh Ini Air jam-jam Sudah bisa dinikmati Secara Pribadi Biasanya ada petugasnya Dan sekarang sudah bisa Dinikmati sendiri Kita bisa melihat Bagaimana antusias Para jam adil Hari-hari normal pun Bener-bener Crowded ya sahabat Masya Allah Sekali lagi Sahabat salam Tidak bosan-bosannya Untuk selalu Untuk para sahabat Dan sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan Sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah Segerakan akal penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah Segerakan lunasi hutangnya Dan bisa segera Sampai ke dalam tumor Bisa segera Memanaikan ibadah haji Dan ibadah umur Alhamdulillah Mudah-mudahan Seterusnya kembali normal Dan Semoga Indonesia bisa segera datang Untuk menjalankan ibadah haji Dan ibadah umur Amin ya Rabbul Alam Dan pemakai kursi roda pun Saat ini Ini bener-bener Rami sekali Dan bahkan Yang pemakai skuter Kursi roda Sekarang itu sudah penuh Ini sahabat Saya belum pernah melihat Selama Pelaksanaan ibadah umur Ketika Di hari-hari normal Kecuali memang Di hari Kamis dan Jumat Dan sekarang Di hari Sabtu itu Betul-betul Rame banget Masya Allah Kita naik Alhamdulillah 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 Akhirnya Selesai juga Pelaksanaan ibadah umroh Kali ini Sahabat salam Tidak hentinya Selalu mendoakan Para sahabat dan sahabati Semuanya Mudah-mudahan Sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Untuk segerakan Angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Untuk segerakan Lunasi hutangnya Dan bisa segera Sampai kebetulullah Bisa segera Menonaikan ibadah haji Dan ibadah umroh Ini saja informasi terbaru Yang dapat saya berikan Ini kita bisa lihat Di belakang Jalurnya sudah Diganti semua ya Mudah-mudahan Secepatnya Saudara sadari Bisa segera Sampai kembali penuh Saya tutup dulu Iji di Nasiratul Mustaqim Dari sahabat dan warwah Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati